Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel CariCaroPS. Kali ini kita akan melanjutkan konten sebelumnya. Masih pembahasan menyusun RKS 2023 pada ARKAS. Terakhir kita sudah membuat kertas kerja ya. Sudah mengaktifasi kertas kerja. Tinggal kita menyusun kertas kerja 2023 pada ARKAS. Sebelum kita menyusun kertas kerja. Kita juga harus memperhatikan yang namanya perencanaan berbasis data atau PBD. Dimana nanti teman-teman bisa unduh hasil PBD-nya di web raporpendidikan.camdikbud.go.id. Masuk ke tindak lanjut. Nanti ini yang diunduh rapor pendidikannya. Lalu di sini klik juga unduh rekomendasi PBD di sini. Nanti akan terunduh dua dokumen. Itu dokumen rekomendasi PBD dan dokumen urayan kegiatan pada ARKAS. Jadi PBD ini adalah hasil dari assessment nasional tahun 2022. Itu PBD-nya. Sekarang kita buka. Nah ini adalah file dokumen PBD-nya. Ada tiga sheet yaitu panduan membaca, lalu ada prioritas rekomendasi, dan seluruh rekomendasi. Nanti silakan dipahami dulu panduan membacanya ketika kita akan menyusun anggaran pada ARKAS. Fokus ke prioritas rekomendasi terlebih dahulu. Di PBD ada tiga di sini yang harus diperhatikan. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi adalah masalah pada sekolah. Lalu ada kategori capaian dan nilai capaian. Lalu refleksinya di sini adalah akar masalahnya. Di sini akar masalahnya di deskripsi ini adalah hasil nilai dari assessment nasional. Di sini contohnya kemampuan numerasi yang memang kategori capaiannya masih rendah. Lalu pada tabel benahi di sini, ini adalah rekomendasi program yang bisa sekolah tambahkan yang dianggap memang sesuai dengan kondisi pada sekolah. Pada kolam ini saya tambahkan keterangan di sini, itu adalah rekomendasi program yang akan ditambahkan pada RKS 2023. Contohnya di sini, penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform merdeka mengajar. Ini kategorinya benahi dua. Lalu, sama, di sini juga ada identifikasi keduanya yaitu kemampuan literasi. Refleksinya hasil capaian nilai, lalu ini adalah sama benahinya. Ini sama, dianggarkan juga. Ini saya tandai karena memang dianggarkan. Kemudian, masih kemampuan numerasi dan literasi. Di sini hasil refleksinya adalah kualitas pembelajaran. Yang kategori capaiannya masih disorientasi. Artinya, mungkin ketika anak-anak mengerjakan soal literasi dan numerasi, masih kebingungan pada soal literasi dan numerasi. Artinya, kualitas pembelajaran ini dianggap perlu ditingkatkan. Lalu, pada program benahi, di sini yang dianggarkan adalah pembentukan optimalisasi komunitas belajar. Ya, untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini kategorinya benahi 4. Ini juga sama, literasi dan numerasi. Inilah yang dianggarkan oleh sekolah saya tentunya berdasarkan hasil PBD. Ketika kita sudah memahami ini, rekomendasi PBD ini, lalu kita pilih benahi mana yang akan dianggarkan. Karena memang ada beberapa yang harus dianggarkan menggunakan dana BOS, ada yang memang tidak menggunakan dana BOS. Contohnya, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ini kan rekan guru tinggal membuka saja PMM-nya masing-masing untuk pemanfaatan platform tersebut. Kemudian, kita buka urayan kegiatan arkas untuk tindak lanjut PBD. Jadi, ketika kita memahami hasil PBD, kita langsung masuk ke sini. Tadi saya sudah tandai kegiatan mana yang harus di, atau sekolah saya anggarkan gitu ya. Nomor benahi dan deskripsi benahi ini sesuai yang tertera pada rekomendasi PBD yang kita buka tadi. Kemudian, detail deskripsi kegiatan ini sesuai kategori benahi yang ada di rekomendasi PBD. Ini bisa kita buka kembali. Jadi, dalam rekomendasi program ini ada kategori benahi 1, benahi 2, dan seterusnya. Jadi, detail deskripsi kegiatannya bisa kita buka pada tautan ini. Ada benahi 1 sampai dengan benahi 10. Jadi, ketika ini dibuka, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah deskripsi kegiatan dari mulai benahi 1 dan sampai 10 gitu ya. Yang dideskripsikan dalam paparan ini. Contohnya, di sini benahi 1. Ini deskripsi kegiatannya, lalu ini sumbernya gitu ya. Yang dapat digunakan oleh guru atau nanti disampaikan pada saat pembelajaran. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi, tinggal dibuka saja. Ada beberapa modul juga yang dapat kita unduh dari tautan ini. Kemudian, contoh kegiatan arkas. Ini tidak harus memilih semua kegiatan yang dianggarkan. Jadi, kita pilih lagi sesuai dengan tadi ya rekomendasi PBD. Maka, dicocokkan kode kegiatan mana yang sesuai gitu ya dengan rekomendasi PBD yang tadi kita akan anggarkan pada RKS 2023. Seperti itu. Seperti itu. Kita buka lembar kerja arkas. Ini rujukan saat nanti kita sudah memilah sesuai rekomendasi PBD. Contohnya, tapi pahami dulu ini ya. Contohnya pada benahi berikut. Ini kita ambil dari. Nah, ini yang saya tandai. Penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul. Ini yang saya anggarkan. Maka, yang saya anggarkan tadi masuk ke lembar kerja pada arkas. Untuk program dan subprogram ini tidak usah diisi. Karena akan otomatis sesuai kegiatan pada arkas yang akan kita pilih. Nah, ini contoh kegiatan arkasnya yang saya pilih sesuai dengan kategori benahi tentunya. Nah, ini penjelasan kegiatannya yaitu pembelian modul siswa. Karena di sini sesuai benahinya adalah menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Jadi, di sini melakukan pengadaan modul siswa berupa buku literasi. Gitu ya, buku literasi. Kemudian, juga pada pengembangan profil pelajar Pancasila juga sama pembelian modul. Itu modul P5 ya, untuk kelas 1 di sini. Sama halnya dengan di poin 2. Ini juga kita ambil dari rekomendasi PBD. Ini saya ngambil dari sini. Ya, yang akan dianggarkan pada RKS 2023. Yaitu, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Ini kategori benahi 4. Yang dianggarkan, yaitu untuk kegiatannya pada RKS itu peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Penjelasan kegiatannya di sini kegiatan KKG guru. Ya, untuk meningkatkan kompetensi guru tentunya. Maka, deskripsi kegiatan belanjanya adalah berupa transport. Ini jumlah yang dianggarkannya, satuan dan harga satuannya. Seperti itu, untuk menganalisa rekomendasi dari PBD berdasarkan hasil yang sudah kita cermati dan kita pilih yang akan kita anggarkan. Itu ya, menggunakan dana BOS. Seperti itu, teman-teman, cara membacanya. Jadi, kita pahami dulu rekomendasi PBD-nya. Mana butir benahi yang akan dianggarkan setelah sesuai dengan kondisi sekolah. Pada prioritas rekomendasi ini, kita masuk ke urayan kegiatan ARKAS. Urayan kegiatan ARKAS ini, kita masuk ke lembar kerja ARKAS dan kita anggarkan. Selanjutnya, kita tinggal masuk ke ARKAS-nya saja. Kita masuk ke kertas kerja untuk membuat kertas kerja sesuai, yang pertama, rekomendasi PBD yang tadi kita anggarkan dan sesuai draft yang sudah kita susun sampai selesai draft-nya. Ini, kita sambil buka draft-nya. Apa yang sudah kita anggarkan di draft sini, kita salin ke ARKAS. Tadi, yang saya anggarkan, ini saya tandai warna hijau. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ada warna biru, ini sengaja referensinya saya tandai warna biru, itu adalah kode kegiatan baru yang ada pada ARKAS. Sesuai dengan rapor pendidikan dan PBD. Ini saya ngambil dari sini, dari draft ini. Lalu, tadi ada juga yang poin kedua, itu transport kegiatan KKG. Dan ini kegiatannya, peningkatan kualitas buru tadi, berupa transport kegiatan KKG. Sekarang, tinggal kita salin satu persatu dari draft ini ke ARKAS. Contoh, nih honor pelatih S-Kul Pramuka. Jadi, kita salin dari atas ke bawah saja, biar berurutan. Kita masuk ke ARKAS, bolak-balik saja. Tadi, pada poin S-Kul, Pramuka. Pramuka. Maka, di sini tadi rekeningnya honor, kita masuk ke rekening honor, ya. Lalu, ini bisa kita salin deskripsinya. Kita tambahkan ke sini, ya. Jumlahnya adalah Rp. 300.000. Kita tulis Rp. 300.000. Satuan itemnya adalah orang bulan. Kita checklist setiap bulannya. Karena ini dianggarkan untuk satu tahun, ya. Anggaran honornya. Jadi, kita semua dicekliskan terlebih dahulu. Sesuai dengan ini. Ya, ini untuk dua orang. Maka, volume di sini kita tambahkan dua. Dan seterusnya. Kemudian, lanjut lagi ke bawah. Itu, pendaftaran kegiatan Pramuka. Di sini. Ini kita copy. Masih pada kegiatan ini, ya. Ekstra kulit Pramuka. Hanya beda rekeningnya. Jadi, kita sisip saja. Di sini adalah belanja registrasi. Kita copy. Pendaftaran kegiatan Pramuka untuk Pestasiaga. Ini harga pendaftarannya. Perhatikan rekeningnya, ya. Ini rekening jasa. 5.10202 adalah jasa sesuai ini. Jadi, diperhatikan juga nanti. Biar pas masuknya, gitu ya. Honor masuk ke honor. Jasa masuk ke jasa. Dan seterusnya, ya. 20.000. Ini per orang. Lalu, kita lihat. Ini dianggarkannya di bulan mana? Di bulan September. Yang kita checklist bulan September saja. Volumenya 12. Ya, baru 2. Intinya, nanti ini draftnya diselesaikan. Dan disalin ke arkas sampai selesai dan balance hasilnya. Tidak ada selisih. Dan diperhatikan juga rekeningnya. Ya. Dan sampai nanti salah kamar. Di draft kita milih rekening barang. Tapi di arkas, misalnya, ternyata kita yang pilih pembeliaraan. Kan salah, gitu ya. Atau kebalikannya. Misal, di sini peralatan dan mesin. Ternyata kita pas di arkas, salah rekening. Maka, yang harus diperhatikan adalah referensi kode rekening ini. Jangan sampai nanti keliru. Ketika menyalin berdasarkan draft kita dan masukkan ke arkas ini tadi. Jadi, seperti itu untuk membuat kertas kerja pada arkas 2023. Agar mudah, draft selesai. Baru kita salin kepada kertas kerja arkas ini sampai selesai. Itu dulu, teman-teman. Konten kali ini. Semoga dapat membantu. Sampai ketemu di konten arkas selanjutnya. Sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!